Pemirsa jelang puncak libur natal dan tahun baru kenaikan jumlah penumpang sudah terjadi di sejumlah wilayah baik domestik maupun internasional. Baik mudah transportasi laut, kereta api maupun pesawat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Gali Saputra di stasiun Tawang Semarang. Lalu ada Sabda Role di Pelabuhan Makassar, Devi Safira di Bandara Soekarno-Hatta dan koresponden Metro TV Sefrinal Putri di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Gali, terlebih dahulu Gali. Bagaimana suasana arus mudik di stasiun Tawang Semarang pagi ini? Selamat pagi, Risa Gemara juga berisah. Saat ini kami masih berada di stasiun Semarang, Jawa Tengah dan bisa kami gambarkan bahwa suasana di stasiun ini pagi ini masih tampak cukup sepi. Hal ini seperti terlihat di pintu keberangkatan tampak beberapa orang sedang menunggu kedatangan keretanya masing-masing. Begitu juga di pintu kedatangan saat ini suasana masih tampak cukup lengang. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa para calon penumpang ini nanti akan datang di stasiun ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan oleh karena itu pada jam tersebut atau di setelahnya itu suasana cukup ramai di stasiun Semarang, Jawa Tengah. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa saat ini tingkat okupansi dari calon penumpang di stasiun Semarang, Jawa Tengah ini memang sudah mencapai angka 35 persen. Dan angka ini akan terus naik karena diprediksi puncak pada masa arus mudik libur Nataru tahun ini akan tiba pada 22 Desember mendatang. Dan oleh karena itu tentunya dari PT KAI Daop 4 Semarang saat ini tengah mempersiapkan berbagai macam hal seperti diantaranya adalah menyediakan 33 kereta api, kemudian juga menyediakan 17.400 tempat duduk setiap harinya selama libur Natal dan tahun baru tahun ini. Dan memang untuk di masa libur atau arus mudik libur Nataru tahun ini memang ada tren-tren tanggal-tanggal tertentu yang terlihat tampak banyak diminati oleh masyarakat. Di mana diantaranya dari tanggal 1 Desember hingga 26 Desember, kemudian dari tanggal 29 Desember hingga 1 Januari mendatang. Dan memang untuk saat ini dari PT KAI sendiri juga telah menghimbau kepada para penumpang ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan kemudian menggunakan masker agar nantinya perjalanan selama libur atau arus mudik Natal dan tahun baru tahun ini bisa berjalan dengan aman dan nyaman bagi semuanya. Kembali ke studio, Gemma dan Risa. Baik, terima kasih Gali dari Semarang. Kita beralih ke Makassar dan Sabda Role. Sabda selamat pagi, apakah sudah terjadi kepadatan pemudik di Pelabuhan Makassar pada saat ini? Ya, Gemma, jelang Hari Raya Natal dan tahun baru 2024, peningkatan jumlah penumpang yang akan menggunakan moda transportasi laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar sudah mulai terlihat. Pantauan kami, pada selasa malam kemarin, satu kapal milik PT PLN, yakni KMC Nabung dari kota Surabaya, Jawa Timur, bersandar di dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak otoritas pelabuhan, sebanyak 885 penumpang turun di Makassar dari Surabaya. Sementara penumpang yang naik sebanyak 1.211 orang dan ada pun penumpang lanjut, yakni sebanyak 793 orang. KMC Nabung yang semalam berangkat ini pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah akan menuju ke bau-bau Sulawesi Tenggara. Pergerakan arus mudik Natal dan tahun baru 2024 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar diprediksi naik dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya PT Pelindo Regional 4 memperkirakan kenaikan penumpang ini sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagai pelabuhan terbesar di Regional 4, Pelabuhan Makassar selalu mencatat jumlah arus penumpang tertinggi di setiap musim Nataru. Dari 20 cabang kelolaan Pelindo di Regional 4, total arus penumpang periode H-15 hingga H-15 di Pelabuhan Makassar sebanyak 83.860 orang pada musim Nataru tahun lalu. Bahkan Pelindo Makassar juga mencatat jumlah arus kunjungan kapal pada musim Nataru tahun lalu ini mencapai 83 kol kapal. Dan sama seperti tahun sebelumnya Pelindo bersama juga stakeholder terkait lainnya telah juga menyiapkan posko bersama di area Pelabuhan Makassar untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi ini akan terjadi di H-8, kemudian H-1, H-1, H-6, H-8, dan juga H-9. Nataru 2023. Gemah. Iya, Sabda mengingat adanya peningkatan kasus COVID-19 pada saat ini. Apakah ada pengetatan pertolongan kesehatan di sana? Ya, terkait dengan meningkatnya, kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia khususnya juga di Makassar memang pihak dari otoritas pelabuhan maupun juga stakeholder terkait ini melakukan pengetatan khususnya kepada penumpang yang akan berangkat dari dan menuju Pelabuhan Makassar di mana seluruh penumpang ini diwajibkan untuk menggunakan masker selama akan menggunakan jalur transportasi laut yakni khususnya yang berada di Pelabuhan Makassar. Gemah. Baik, Sabda tahan dulu kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta sudah ada Devi di sana. Devi, apakah di tempat Anda saat ini sudah ada tanda-tanda kenaikan jumlah pemudik, Devi? Ya, Resa, ada juga gemah terkait dengan adanya peningkatan. Memang dikatakan dari angka Satura II ini ada peningkatan yang mana biasanya pada hari biasa sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 tercatat ada 900 penerbangan. Namun menjelang Natal ataupun menjelang Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini tercatat rata-rata perharinya ada 1000 penerbangan. Nah, untuk persentase keberangkatan pada hari ini tercatat akan ada 1029 penerbangan dengan total penumpang ada 151.668. Namun juga dibandingkan dengan weekend kemarin ataupun pada hari minggu ini mengalami sedikit penurunan. Karena pada weekend ataupun pada hari minggu kemarin ini menjadi favorit karena pada libur sehingga melakukan keberangkatan pada hari minggu. Yang mana tercatat ada 1.055 keberangkatan ataupun penerbangan dengan total 167.000 penumpang. Dan untuk terkait hari ini, tadi kami memang tahu memang cukup ramai pada pagi hari baik keberangkatan domestik maupun internasional. Yang mana di domestik ini yang menjadi tempat favorit atau yang paling banyak diminati para penumpang ini berada di Makassar, Medan, dan juga Bali dan Pasar. Sementara untuk internasional yang paling banyak diminati adalah di Singapura. Nah, untuk saat ini memang seiring dengan adanya peningkatan COVID-19, pihak dari bandara ataupun Angkasa Pura II ini menghimbau agar masyarakat ataupun penumpang tetap menaapi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Meskipun sampai dengan saat ini memang belum ada surat edaran secara pesmi untuk mewajibkan penggunaan masker. Klan itu juga disiagakan, poso-poso kesehatan yang mana jika nantinya ada penumpang yang terindikasi COVID-19, maka akan dilakukan swab antigen di sini. Dan juga disiagakan dari petugas-petugas kesehatan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau kami memantau sampai dengan pagi hari ini, tadi di bagian check-in ini sudah pada antri untuk melakukan keberangkatan. Jemaah dan Reza. Baik, terima kasih David dari Soekarno-Hatta. Kita beralih ke Cilogon, Banten di Pelabuhan Merak. Ada Seth Nelaputra. Seferin, seperti apa kondisi di Pelabuhan Merak? Apakah ada peningkatan penumpang di sana? Ya, agama dan desa. Sampai sih harus kenderaan, kenderaan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak sendiri. Saat ini memang sudah ada peningkatan dari hari biasanya. Yang mana saat ini terjadi antrian di kantong dermaga atau kantong parkir di dermaga eksekutif, baik di dermaga reguler maupun di dermaga eksekutif. Memang pagi ini terjadi sedikit antrian di kantong-kantong parkir, namun itu hanya antrian kenderaan yang akan menunggu giliran naik kapal atau menunggu kedatangan kapal yang akan bertandar di Pelabuhan Merak. Dan TIAIS depo sendiri sudah mempersiapkan untuk menyambut jelang Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak sendiri, yaitu mempersiapkan 56 kapal dan 7 dermaga. Namun hanya ada 7 dermaga kapal yang bisa beroperasi hanya 35 kapal. Ya, Seth Rinal, apakah ada pengetatan protokol kesehatan di Pelabuhan Merak pada saat ini? Sehingga saat ini tidak ada terpantau atau terlihat pengetatan terhadap terjadinya peningkatan COVID-19 yang kembali terjadi. Namun PASW tetap berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan terkait untuk mencegah kembangnya COVID-19 di Pelabuhan Merak sendiri atau menuju Pulau Semasa. Dan selain itu, TIAIS depo memprediksikan terjadi lonjakan atau puncak arus Natal dan Tembaru akan terjadi pada tanggal 23 Desember dan 28 Desember nanti. Gimana? Baik, terima kasih. Saya Frinal Putra melaporkan langsung dari Celegon, Banten dan sebelumnya ada Devi Safira, Sabda Role dan juga Gali Saputra. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.